Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kuliah mekanika ratakan. Kali ini kita akan memasuki modul kedua segmen ke-6. Materi yang akan dipelajari adalah mengenai penggunaan persamaan Griffith Irwin Oroan yang menghitung tegangan kritis untuk terjadinya patahan untuk kasus kegagalan pesawat di Heavyland Comet. Selamat mengikuti. Pada segmen 5 sebelumnya, kita telah mempelajari teori patahan Griffith hingga sampai pada persamaan Griffith Irwin Oroan, yaitu persamaan yang menentukan tegangan kritis untuk terjadinya patahan dengan menggunakan parameter laju pelepasan energi regangan GC. Sebelum kita masuk pada penggunaan persamaan tersebut, mari kita melihat terlebih dahulu kasus disintegrasinya pesawat di Heavyland Comet yang mana kemudian akan kita hubungkan dengan persamaan Griffith Irwin Oroan. Kisah pesawat di Heavyland Comet di awal 1950-an, di mana setidaknya dua pesawat hancur dalam penerbangan memberikan wawasan yang tragis namun menarik tentang pentingnya teori patahan. Comet merupakan pesawat jet komersial pertama di dunia yang dikembangkan oleh perusahaan asal Inggris, The Heavyland. Perusahaan yang pertama kali memimpin pengembangan pesawat jet komersial sebelum perusahaan-perusahaan pesawat yang kita kenal sekarang ini. Yang unik adalah kejadian ini seakan telah diprediksi dalam novel tahun 1948 yang dikarang oleh Neville Suit berjudul No Highway. Novel tersebut kemudian menjadi film yang dibintangi oleh James Stewart sebagai seorang ahli metalurgi yang gigih dan yakin bahwa pesawat baru perusahaannya, Reindeer, sangat rentan terhadap metal fatigue atau kegagalan akibat kelelahan logam. Ketika hanya beberapa tahun kemudian pesawat komet dipastikan memiliki masalah yang hampir persis seperti ini, baik buku maupun filmnya menjadi cukup terkenal di komunitas teknik metalurgi dan material. Studi post-mortem tentang masalah yang dialami The Heavyland Comet merupakan salah satu studi yang paling ekstensif dalam sejarah keteknikan di dunia. Hal ini disebabkan saat itu studi ini membutuhkan penyelamatan hampir seluruh pesawat dari puing-puing yang tersebar di dasar laut dan juga penelitian yang melibatkan tekanan skala penuh dari pesawat di dalam tangki air raksasa. Kejadian ini memberikan pelajaran berharga yang dapat dipetik. Studi ini membantu industri penerbangan untuk memahami pentingnya keselamatan penerbangan yang dapat terancam akibat hadirnya cacat atau geometri menyerupai cacat. Pada kasus komet terungkap bahwa depresurisasi mendadak dari kabin komet adalah penyebabnya yang mana menyebabkan komet tersebut tiba-tiba meledak dan badan pesawat terpisah di udara. Siklus dari presurisasi dan depresurisasi pada komet menyebabkan badan pesawat mengalami kelelahan dan kemudian mulai terbentuk retakan terutama di sekitar jendela komet yang berbentuk persegi di mana pada sudutnya muncul konsentrasi tegangan. Kita sudah membahas mengenai konsentrasi tegangan pada jendela pesawat ini pada segmen 4. Baiklah, mari kita meninjau pesawat komet yang memiliki badan pesawat berbarut aluminium dengan GC sekitar 300 inch PSI. Tegangan hub atau melingkar akibat tegangan kabin relatif adalah 20.000 PSI. Memanfaatkan persamaan Griffith Irwin Oroan pada tegangan 20.000 PSI tersebut maka panjang retakan yang akan merambat dan menyebabkan kegagalan adalah 2,62 inch. Retakan mungkin akan dapat terdeteksi dalam pemeriksaan rutin jauh sebelum bisa mencapai panjang tersebut. Tetapi dalam kasus komet retakan merambat dari lubang paku keling di dekat jendela kabin. Ketika retakan mencapai jendela, ukuran bukaan jendela secara efektif ditambahkan ke panjang total retakan yang menyebabkan bencana. Gambar berikut adalah pengujian fatigue yang dilakukan pada salah satu badan pesawat komet. Beban diberikan melalui presurisasi kabin secara berulang. Pada pengujian ini, retak diketahui merambat berawal dari lubang rivet atau paku keling. Demikianlah materi kita mengenai penggunaan persamaan Griffith Irwin Oroan yang menghitung tegangan kritis untuk terjadinya patahan. Sampai bertemu pada modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.